Rukun mandi Rukun mandi Rukun mandi Niat Yang kedua Menuangkan air ke seluruh badan Basah semuanya Yang ketiga Menggosok-gosok badan Nah ini rukun mandi yang disepakati Tiga Niat jelas Enggak sah Kalau dia enggak niat Mungkin rutinitas Mandi pagi Karena mau kerja Ya Bangun tidur Dia mandi Sebagai rutinitas Mau berangkat kerja Enggak ada niat Mandi judul Terus dia sholat subuh Dengan hudu Ya Berangkat kerja Ya Begitu Di kantor Atau di tempat dia kerja Ya Teleponan sama istri Misal Terus istrinya Ngingetin Iya Akan kejadian di malam itu Yang indah Mereka berdua Oh iya Abang tadi niat mandi Junuk gak Oh iya Lupa Enggak niat Ya berarti harus Diulang mandinya Dengan niat untuk Mengangkat hadas Dan sholat subuhnya Tadi juga harus diulang Ya Kenapa Karena sholat subuhnya Tidak diangkat Sah Walaupun udah siang Bolong Ya Karena kafaratnya Sholat Karena lupa Di saat dia ingat Walaupun disini Bukan lupa mengerjakannya Tapi lupa Mandinya Gitu ya Nah Ada pun menuangkan air Keseluruh badan Ini berdasarkan hadith Um Salamah Radhiallahu anha Um Salamah ini Rambutnya sangat lebat Dia bertanya Kalau mandi Apakah saya harus buka Ikatan rambut ini Ya Ketika mandi janabah Mandi karena haid Misalnya Ya Rasulullah Inni imratun Asyadda sya'ru raksi Fa'ankaduhu li buslil janabah Ya Rasulullah Saya ini perempuan Yang rambutnya sangat lebat Apakah harus saya buka Ikatan rambut Ketika mandi junuh Kata Nabi Salam Ya Enggak perlu Sudah cukup bagimu Menuangkan air Di atas kepalamu Sebanyak Tiga kali tuaman Sudah cukup Sekedar cukup Terangkat hadas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton